Halo guys, selamat datang di channel saya Hindis P2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara mengatasi primu Tidak bisa transfer Di hp realme c25 Padahal paket internetnya ada Padahal tidak gangguan Padahal sudah di update aplikasinya Langsung ke solusinya Kita pencet pengaturan Ataupun setelan hp Kemudian kita pencet kartu sim Dan data seluler Kemudian Kita pencet dulu ya guys Kartu sim dan data seluler Kemudian kita pencet Sim 1 atau sim 2 yang kita gunakan Untuk internetan Kalau disini Saya menggunakan sim 1 Kemudian pencet nama titik akses Kemudian kita pencet Tambah di bagian kanan atas Kemudian disini kita cukup Mengisi nama dan apn Yang lainnya biarin saja Untuk nama kita isi AHA AHA Untuk apn kita isi AHA juga AHA Cukup nama dan apn Yang lainnya biarin Kemudian kita pencet checklist Di kanan atas Ataupun simpan Nah setelah itu kita berlari ke apn AHA Dia sampai titiknya Berwarna biru Seperti ini Jika titiknya sudah berwarna biru Seperti ini Aktifkan mode pesawat Agar sinyalnya hilang Kemudian matikan kembali mode pesawatnya Agar sinyalnya muncul Setelah itu aktifkan data seluler Nah jika data seluler sudah aktif Jaringan 4G nya sudah muncul Sekarang silakan Teman-teman buka lagi aplikasi primonya Maka aplikasi primonya akan normal Dan bisa bertransaksi kembali Seperti biasanya Seperti transfer Cek saldo Dan lain-lain Oke semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton Dadah guys Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton